hai oke tonton semoga kita main bus Simulator ID lagi dan disini kalian lihat sendiri nih kita lagi pakai truk Papua Coy kenapa gua memang suka banget sama truk Papua ini Coy karena yang pertama dia ini 4x4 terus suspensinya tinggi jadi anti-gastruk terus tarikannya juga super ekstrim maut banget Coy karena memang kalau di Papua mungkin ya rutenya memang harus menyesuaikan gitu dengan truknya sampai 4x4 canter kayak gini Coy nah disini kita bakalan membahas tentang mabar pakai mod Coy nah sebelumnya buat kalian yang belum pertama yang baru pertama kali nonton di video di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dulu Coy karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali gitu kalau udah makasih banyak kalian bisa lihat lagi kita lanjut videonya Coy tembusin 300.000 subscriber ya Coy nah sesuai judul videonya kita bakalan membahas tentang mabar pakai mod nih nah disini kita coba tes dulu pakai mod gitu terus kita klik main bareng nah ketika kita klik main main bareng maaf vehicle mod tidak dapat digunakan untuk mode main bareng wah parah gitu Coy ini waduh kita udah nunggu-nunggu ini lama gitu tapi kenapa sampai sekarang masih belum gitu nah semoga aja nanti di versi 3.7 ini bisa lagi Coy tapi kita belum tahu ya Coy karena info pastinya dari pihak Malio itu belum ada sama sekali Coy nah coba disini kita bedain ya kan kalau kita pakai bus ori nih ini ini tuh mod loh Coy ini tuh mod nih kalian lihat nih bus ori tapi mod ini tuh bisa Coy nih kita coba disuruh bayar 40.000 ini uangnya semoga nggak kepotong gitu ya kalau kepotong habis kita nah ini langsung ada server Asia gitu ya kan Coba deh kita lihat-lihat dulu Cek karena ngecek-ngecek doang sehingga juga gratis ya nah ini kalau kita buat kamar nih ada kejar penumpang segera gitu enggak tahu nanti kapan gitu untuk nabar pakai modnya nggak kita nggak tahu coy nih jadi dia bacaannya itu itu bakalan begini uh gila 2050 orang pemain yang sedang online Coy mantap ya berarti busit ini perharinya trafficnya lumayan gede juga 1000 10.000 orang bakalan ada terus ya menurut gua Coy nah Coba kita kembali dulu nah duit kan nggak kurang nih nah pembayaran untuk bermain multiplayer kamu harus meter sebetar 40.000 WD bisa aja nih kita bisa server nih pakai mod tapi ini pakai mod biarnya di di bagian bus orinya bus ori di mod bukan apa ya bukan mod yang benar-benar mod kalau kalian pakai mod yang benar-benar mod itu misalnya kita pakai truk Papua tadi mana tadi nah ini dia itu bakalan bacanya kayak gini coy tuh maaf vehicle mod tidak dapat digunakan untuk mode main barang waduh Oke kita coba main di mode narik kalau di mode narik itu seperti mod sistem lanjutkan karir dengan kendaraan mode lain tidak diizinkan mulai baru Oke jadi ginilah dia batannya tuh kalau kalian main mode narik jadi kalian harus mulai baru supaya kalian bisa gitu kalau kalian nggak mulai baru dia nggak bakalan bisa Coy nanti kalau di di mabar pakai mod ini kita nggak tahu ya coi sistemnya memang bakalan gimana tapi ya harapan kita memang dibuatin lah gitu Coy karena apa karena mabar ini kalau nggak pakai mod itu rasanya ngebosenin banget coi dan kayaknya itu-itu aja gitu jadi kita nggak bisa kejar-kejaran aduh speed gitu ya karena kan speednya itu sama semua nih jadi kita nggak bisa kenceng-kencengan gitu Aduh si truk Papua nggak bisa buat narik penumpang lagi Waduh kita harus keluar dulu dan kita harus mulai ulang cek karena si truk Papuanya nggak bisa coy Nah kita coba di mode lanjutkan aja nih nih kita coba jalan dulu ya tunggu-tunggu nah ini kita coba jalan ush kepental dong Oke kita coba gas wih di kita salah arah ya ini mundur bisa nggak ya mundur ke atas ini bisa nggak ya tutur kalian bisa lihat tarikannya itu ngeri banget nih kalau kita mabar pakai truk Papua ini pasti yang lain auto apa ya auto nggak sanggup ngejar gitu tuh tarikannya bukan cuma tarikannya aja tuh kestabilannya itu loh tuh enggak guling coi ini tuh udah kemiringan yang bener-bener miring coy jadi kayak udah pakai automatic stability control gitu jadi dia tuh dia masih tetap bisa stabil tuh suspensinya sampai kayak gitu tapi dia masih bisa digunakan dengan aman nih kalian bisa lihat tuh bahannya sampai ngangkat tapi dia masih bisa digunain tuh bannya juga udah pakai ban cangkul coy nih kita coba gas dulu tuh 4x4nya coy tuh kalian bisa lihat tuh ban depannya masih muter aja padahal ngangkat tuh 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 karena emang dia udah 4x4 ini coi tuh Widih jadi bener-bener 4x4 guardannya juga ada nih kita naikin wuih narik nggak tuh nggak kandas coy enaknya dia nggak kandas meskipun dia nggak kuat tapi dia nggak kandas kita coba ambil momentum dia harus butuh momentum naik tuh kan kita kalau ambil momentumnya dia bisa coy penting tergantung kalian juga skillnya gimana gitu ya Nah kita coba lihat dulu ups gila kalau mundur ngeri banget tenaganya meskipun kalau naik kayak gini bumper depannya masih gasruk dikit ya itu tapi enggak masalah coba yang berdepannya ini beda daripada bumper-bumper truk-truk yang di jawa-jawa itu jadi ini jauh lebih kokoh dan tahan gitu tuh uh asal gas aja ini jamin kalau pakai mabar itu seru banget makanya misal satu fitur yang kita harapkan juga di mode mabar pakai mod nantinya semoga aja memang diriliskan bisa mabar pakai motor supaya kita enggak bosen gitu sekarang gue juga bosen banget mabar dengan kendaraan yang itu itu aja gitu loh nah ini coba kita lihat tuh kereta api yang kita review kemarin nah jadi coba kalian comment siapa sih yang udah bosen yang mabar dengan kendaraan yang itu itu aja karena memang ngebosenin banget dan ya enggak ada enak-enaknya gitu meskipun kan kita udah pakai mod lf-center dan lain-lain tapi yang namanya masih busuri rombakan tetap aja busuri Joy dia enggak ada rasa-rasa bedanya gitu kecuali dia bener-bener pakai mod ya kayak gini nih ini kan modnya memang bener-bener jadi speednya juga beda terus ya fiturnya juga tentunya beda gitu kalau di busuri kan fiturnya animnya cuman buka pintu doang gitu kalau pakai mod itu dia ada anim yang bagus-bagus lagi tuh beda-beda setiap modnya tapi kita enggak tahu sini bakalan dirilisin atau enggak coy tapi ya semoga aja gitu pihak malio siapa tuh iseng nonton gitu ya ganja dan dibuatin gitu karena emang ini clue kesah dari masyarakat busit juga dari pemain busit nah ini kita coba tes lagi speednya sih emm apa namanya si truk Papua ini ya kalau mundur udah jelas nanjak coy tadi kita pakai Hino yang kemarin laka itu disini enggak kuat ya coba deh kita pakai si truk Papua ini gua jamin kuat banget ini kalau kita berhenti di tengah juga ini enggak bakalan ngaruh sama sekali coy si truknya bakalan tetep kuat nih coba kita tes WD tes kekuatan truk Papua ini kenter HDX ya coy wis nabak sikit HDX tapi bukan HDX biasa coy Oke coba ya kita gua setipis-tipis nah wis ringan coy coba kita berhenti di tengah ya kayak beberapa kendaraan sih gua cobain disini berhenti di tengah banyak yang enggak sanggup coy kita rem tangan dulu oke Ups rem tangannya enggak enggak gigit ya jadi harus kita bantu rem kaki juga karena dia tetap mundur tuh nih kalau rem tangan kita lepas oke aman ya enggak mundur aman tadi sempet mundur sedikit nah kita gas us enggak ngegas enggak ngangkat ya Oke coba kita mundur dulu nih kita coba Hai tes wih dia mundur dulu tapi dia enggak pakai momentum jatuh di belakang ada motor juga wih setiap motornya mantap kena tabrak kayak ngapain di motor situ Ops kita coba gas Ops Ops motornya guling coy kita enggak ada nabrak motor loh kita coba ambil momentumnya dulu nih Oke yuk naik ya Ops terus kena coi motornya jadi situ Papua ini juga kalau kita berhenti di tengah dia enggak kuat ya tapi kalau kalian hampir momentum dari bawah kayak gini dia kuat coba ya karena ini memang tinggi banget saya tuh kuat loh ini cuman momentumnya kecil coy kecil banget jadi memang si tenaganya ini tuh ngeri coi tuh gigi satu tujuh kilometer per jam enam ini disini lagi makin tinggi dan disini ini dia kewalahan coi tuh enggak kuat juga saya situ Papua ternyata di sini coi deh tenaganya masih kuat tapi bisa dibilang ya kalau kalian ambil momentum nggak bisa jadi kalian harus ambil momentumnya dulu supaya memang bisa naik nih coba nih kita dari sini jangan ngerep metode nih kita udah masuk di dua ini sih kuat gitu dia masih disepele in pagi dua oke masuk gigi satu di sini naik ya ini busuri bakalan keberatan ya oke mantap tenaganya kayak nah teman-teman jadi inilah dia untuk kita melihat dulu jadi next kalian bisa komen lagi kita mabar semoga aja bisa mabar pakai mod dan lain sebagainya kita nggak tahu coi kedepannya gimana perkembangan si buset ini coi Oke tolong jadi video kita sampai sini aja jangan lupa kalian like dan share teman-teman kalian makasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya